Burung ini bukanlah burung merpati biasa, kepak sayapnya telah berjasa besar terhadap Indonesia. Tugasnya, membawa pesan kepada para pejual, memiliki pangkat letnan. Selama hidupnya, burung ini bertugas untuk menghubungkan Satuan Tentara Republik Indonesia yang berada di daerah Komando Ronggolawe Lamongan ke Satuan Tentara yang berada di Surabaya pada tahun 1946. Suatu ketika, pihak Belanda mencurigai adanya peran penting burung merpati tersebut. Belanda lalu mengerahkan penembak citunnya hingga membuat sayap merpati ini tertembak. Namun, meski berlumuran dengan darah, dengan sisa-sisa tenaga dan nyawanya, merpati ini tetap berusaha menyampaikan pesan itu hingga tewas di depan Komandan Tentara Republik Indonesia. Dalam buku album Perang Kemerdekaan tertulis, Di depan Komandan Tentara Republik, merpati itu jatuh dan mati.